Nama aku Helena. Umur aku 31 tahun sekarang. I've had something different in my body. Biasanya kayak... Eh, lo sakit. Lo mati pasti. Ini harus diangkat cepet. Karena kalau nggak, kita harus angkat pelidara kamu sebelah. Mendingan aku nggak punya dua-duanya, dibanding aku harus biar sebelah aja, aku bilang. Ternyata abis kembang satu, abis aku coba. Bukan... Bukan... Rotok. Kalau rotok kan satu-satu ya. Dicopot. Ini nggak punya rambut. Perempuan mana yang nggak punya rambut? Mungkin ini jalannya aku ngasih... ngasih copah depan mata kalian kalau... Kalian tuh cantik. Kalian tuh selalu cantik. Tiga! Tunggu! 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 Halo, nama aku Helena, umur aku 31 tahun sekarang. Pekerjaan sehari-hari aku biasanya jadi ibu rumah tangga. Biasanya kalau di rumah, aku daily ya, ibu rumah tangga, ngurusin anak. Ngurusin anak, ngurusin suami, terus dikit-dikit bantuin ibuku, ngurusin cateringnya dia. Tapi aku juga selain ngurusin rumah segala macem, dan binatang-binatang aku yang banyak banget itu. Aku punya usaha sama teman-teman aku, aku tuh bikin red diffuser sama scented candle. Aku anak sendiri, jadi kesayangannya mama sama papa. Aku nggak manggil papa sih, aku manggilnya babeh. Tapi, sama papaku pisah. Akhirnya langsung nangis. Papaku pisah pas aku umur 17 tahun. Jadi pas kayaknya tuh lagi masa-masanya, lagi berat banget ya. Apalagi aku sama papaku deket banget kan anak sendiri. Apapaknya sama papa gitu. Karena aku sama mama tuh berantem terus. Aku sama mama berantem terus. Jadi aku, apa-apa tuh sama papa gitu. Apa-apa yang nggak boleh sama mama, pasti papa, yaudah nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Pasti babeh aku tuh bilang kayak gitu. Terus, pas aku umur 17, Baba akhirnya, eh babeh aku akhirnya mutusin untuk keluar dari rumah. Rasanya mixed feeling sih. Karena kalau babeh di rumah, berantem terus sama mama. Tapi kalau dia keluar juga, gimana gitu kan anak sendiri. Akhirnya dari umur 17 sampai, sampai aku 21, aku berdua aneh sama mama. Berdua sama mama, mama kerja. Akunya kuliah, aku kuliah sama dua kerja. Tapi hubungan aku sama mama jadi jauh. Jadi aku kayak, disitu kayak nggak punya pegangan gitu. Nah, akhirnya jadi jauh hubungannya. Aku nggak pernah ketemu, jarang banget ketemu mama. Even di rumah, walaupun cuma berduaan doang tuh, aku jarang banget ketemu mama gitu. Kadang mama pergi kerja pagi, pulang-malam akunya kuliah pagi. Dan aku jadi badung. Aku tuh jadi bandel banget. Jadi, ah ngapain di rumah? Nggak ada orang juga di rumah. Aku tuh bandel banget dulu. Kalau dulu, aku deket banget sama babehaku. Pas aku, ya namanya anak cewek, pasti deket sama papahnya lah ya. Tapi kalau sekarang, Sorry tuh, bukan gimana ya. Bukan jadi kayak, aku ke papa bukan jadi kayak, Oh, ini bapak gue nih, gue harus deket. Tapi kayak nggak ada. Emotional feelingnya nggak ada, nggak dapet. Sayang-sayang, tapi Emotional feelingnya nggak dapet gitu. Kayak udah nggak ada, Attachnya tuh udah nggak ada lagi gitu. Kalau sama mama, Kalau sama mama juga, Sayang sih sama mama. Sayang lah. Siapa yang nggak sayang sama ibu nih. Tapi karena aku jarang ketemu, Terus kali yang ketemu, Suka banget berdantem gitu. Tapi, Kesian, mama sendirian kan. Aku yang mesti gantiin papahan. Kadang-kadang aku sebel. Kayak, ini kan harusnya tugas bapak gue, bukan gue. Harusnya kan, Kayak contohnya beliin rumah, gitu-gitu kan. Harusnya, Eh kan bukan tugas gue loh. Gue kan anak gitu loh. Ya harusnya tugas bapak gue. Tapi bapak gue kemana? Akhirnya aku kayak harus menerima, Kalau yaudah lah. Gue terima deh, Babi gue sama yang lain, gitu. Dan gue, Harus, Tang jawab sama nyokap gue, gitu. Akhirnya umur 20 nih, 20. Aku udah harus yang, Oke, Settle yuk. Udah yuk gandelnya, gitu. Lu boleh lahir dari keluarga yang broken home. Kalian boleh lahir dari keluarga, Jangan malu. Tapi bukan berarti kalian gak bisa. Bukan berarti kalian gak bisa jadi sesuatu, gitu loh. Bukan berarti kalian karena, Eh gue jadi keluarga broken home, Jadi gue harus rusak juga, gitu. Enggak. Gitu loh. Kalian bisa kok, Banyak kok yang sukses, Banyak kok yang jadi bener. Banyak kok yang akhirnya, Anaknya ya lurus-lurus aja, gitu. Even hubungannya lebih baik. Mungkin punya aku, Belum yang di tahap hubungan yang baik banget, Sama papa aku. Tapi, Seenggaknya, Aku ngasih liat, Aku bisa kok ngidupin mama. Aku bisa kok, Gantiin posisi papa. Jadi, Titik terendah, Kayaknya tahun lalu, Tahun lalu, Akhir, Mendekati akhir-akhir tahun lalu tuh, Dari pertengahan tahun, Sampai sekitar bulan September itu, I feel something different in my body. Tapi, Makin kesini, Makin kesini, Kok, Lama-lama, Dari yang kita bisa, Kalau kayak gini tuh, Kita pegang, Kita pencet gini, Tadinya awalnya baru berasa. Lama-lama, Aku gini tuh berasa, Letaknya di payudara kanan. Kayaknya gak bener deh, Kita kan pasti tau, Kalau ada yang gak bener gitu, Di badan kita. Terus, Akhirnya aku bilang sama mamaku, Kebetulan mamaku kerja di rumah sakit. Mah, Aku mau cek deh, Kayaknya. Eh, WSG, WSG payudara. Dokternya kenal sama mamaku. Dokternya kenal sama mamaku, Ngobrol mereka, Ngobrol ketawa-tawa, Sampai dokternya, Dimana letaknya? Di payudara kanan dok. Pas dicek, Dokternya dari yang ketawa-ketawa, Ngobrol panjang lebar, Diem. Kayak, Oke, Ini kayaknya ada yang serius nih. Terus dokternya cuman bilang, Kamu ke internis ya? Oh yaudah oke, Mamaku udah diem, Aku cuman, Apa ya, Itu perasaannya, Aku belum, Belom, Belom, Ini nih, Belom, Belom dapat, Ini apa gitu. Pas jalan dari ruangan, OSG, Ke, Ruangan internis, Mamaku cuman, Kamu gak apa-apa? Enggak, Gak apa-apa, Kenapa? Soalnya hasil diagnosenya jelek, Kata mamaku. Kenapa? Hasil diagnosenya, Si E. Mamai, Si E. Mamai tuh, Cancer pada, Pada payudara. Aku cuman, Hah? Itu otak aku masih, Gak bisa proses tuh, Masih, Apa, Apa, Gimana gitu, Kayak masih, Ah mungkin salah diagnosen again, Masih, Masih pikirannya masih, Udah yang baik aja deh gitu. Dibawa ke internis, Papaku cuman nangis, Gak sih hasil, Hasil, Hasil USG-nya, Dokternya cuman bilang, Oke, Kita cari, Kita cari dokter, Ini ya, Dokter buat, Kansernya, Dibanggitu, Kamu ke sini deh, Gitu. Aku cuman gak bisa, Mau nangis, Gak bisa, Mau, 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 Sebel sama diri sendiri juga, Gak bisa, Karena, Papaku udah nangis, Kalau aku nangis, Papaku pasti tambah drop kan, Jadi aku gak mau nangis, Aku cuman bilang, Bahaku gak apa-apa, Aku bilang gitu, Gak apa-apa, Pasti, Adalah caranya, Aku bilang gitu, Tapi kamu, Kena cancer, Kamu gini, 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 Aku bilang, Enggak, Udah gak apa-apa, Aku bisa, Sebelum operasi, Dokter gini, Bilang gini, Helena, Kamu, Dioperasi, Ini harus diangkat, Cepat, Karena kalau enggak, Kita harus angkat, Pai udara kamu sebelah, Siapa yang gak sedih sih, Cewek kayak gitu, Kan kayak, Kalau cewek, Ya harus punya payudara, Gitu, Aku tadinya pikirannya kayak gitu, Terus, Aku bilang, Dok, Kalau misalkan, Emang harus diangkat, Nanti pas dokter, Buka payudara aku, Dan nanti harus diangkat, Aku bilang, Aku gak apa-apa, Dokter angkat aja, Walaupun, Emang ini, Dokter angkat aja, Dua-duanya, Aku udah di kondisi yang pasrah, Dari dok, Aku mendingan, Mendingan aku gak punya dua-duanya, Dibanding, Aku harus pilih sebelah aja, Aku bilang, Karena itu akan buat aku, Lebih sedih, Aku bilang kayak gitu, Gak apa-apa, Nanti, Katanya dokternya, Nanti kalau misalkan, Kalau misalkan, Bisa kita selamatin, Satu, Ya kita selamatin aja, Malah aku yang bagi ke dokternya, Gak apa-apa dong, Angkat aja dua-duanya, Kalau misalkan itu, Dibanding aku harus, Amit-amit, Ngulang dari awal lagi, Ngulang dari awal lagi, Aku capek nanti, Aku bilang gitu, Tapi Tuhan masih sayang, Ternyata sama aku, Ternyata, Aku cuma harus di biopsi aja, Ternyata, Aku cuma harus ambil jaringan aja, Masih bisa, Masih bisa diselamatin, Dan aku bilang, Dok, Masih bisa diselamatin, Ternyata pas aku bangun, Bisa, Masih bagus, Katanya, Segini sayangnya, Tuhan nama aku, Minggu depannya, Minggu depannya, Ternyata aku harus kemo, Karena, Ukuran, Cancernya itu, Cuma beda 0,5, Kalau gak salah, Dibanding yang, Gak harus kemo, Dari bilang, Oke, Lu kemo ya, 6 kali, Satu cycle, Oke, Gak apa-apa, Kemo nih, Oke, Kemo, Oke, Kita jalanin, Dok, Rontok, Dikemo keberapa ya dok, Oh rontok, Paling di kemo kedua, Atau ketiga lah, Oh yaudah oke lah, Masih bisa tuh, Pikirannya, Masih bisa macem-macem, Rambut lah, Ini masih bisa eksperimen, Ternyata, Abis kemo ke satu, Rambut aku copot, Bukan, Bukan, Rontok, Kalau rontok kan satu-satu, Dicopot, Jadi, Aku giniin rambut tuh, Dicopot, Copot semua, Jatuh, Ke bantal, Ke ini, Aku gak bisa keramas, Sekali, Aku keramas, Rambut aku nempel, Semua, Jadi, Waktu itu aku nangis, Aku bilang ke suamiku, Gue gak bisa nih, Gue gak bisa, Ngeliat rambut gue kayak gini, Tolong potongin, Kadang kalau, Ngeliat rambutnya copot, Aku berasa sakit banget, Berasa sakit itu kayak, Oh, Gue tuh lagi sakit loh, Gue tuh bukan orang normal yang, Sehat, Walaupun aku bisa pesicilan, Aku kemana-mana, Aku bisa ngejain arumi, Aku bisa, Masak, Ini itu, Tapi, Berasa, Useless, Berasa kayak, Lu sakit, Lu mau mati pasti, Udah kayak gitu, Aku bilang sama suamiku, Tolong potongin, Gue gak bisa, Ngeliat kayak gini, Udah lu, Abisin aja rambut gue, Suamiku masih yang, Yakin gak abisin sekarang, Gak, Gak nanggung kata dia, Enggak, Gak apa-apa, Aku bilang gitu, Mau beli, Dulu gak, Enggak, Gak usah, Sekarang, Aku bilang gitu, Sekarang, Sekarang, Tolong, Sekarang banget, Aku bilang, Akhirnya di, Di, Cukurin sama dia, Di rumah, At bedtime, Aku ngerasa, Lega, Tapi, Beberapa hari, Setelah itu, Wah langsung, Aku gak punya rambut, Perempuan mana, Yang gak punya rambut, Rasa takut, Suami, Ngeliat yang lain, Yang lebih cantik, Yang sehat, Yang kulitnya bagus, Gak kebakar, Gak apa, Gak kelupas, Pasti ada, Mau nongkrong sama temen-temen, Juga malu, Dia jat nongkrong, Gak bisa, Karena, Abis kemo, Sini aku, Bukan elegi, Obat kemo-nya, Kesini semua, Ke leher, Ke leher, Ke leher aku, Merah, Panas, Gatol, Aku gak bisa, Aku gak bisa keluar, Aku di rumah aja, Tapi di rumah aja, Aku malu, Sama suamiku, Karena aku ngerasa, Aku jelek, Kalau liat, Di medsos, Koto-koto cewek, Ada rambutnya, Tapi, Aku ngirik, Aku ngirik, Mereka punya rambut, Kayaknya, Pas aku, Baca di, Instagram, Kori itu, Kayak, Saat itu, Aku jujur, Lagi, Feeling down banget, Lagi feeling down, Lagi, Wah, Lagi mixed feeling deh, Semuanya deh, Lagi keluarga, Pribadi keluarga, Aku juga lagi, Susah, Gitu, Lagi, Lagi, Lagi susah, Mamaku juga lagi susah, Terus, Akunya juga, Lagi di kondisi, Yang kayak gini kan, Kayak pengen, Apa ya, Orang tuh jarang, Bisa, Berani buat speak up, Either mereka, Gak punya platform, Either mereka malu, Either mereka takut dihujat, Sama orang lain, Kayak gitu, Terus aku pas baca, Kayaknya udah, Udah disini banget nih, Kayak aku tuh pengen ngomong, Pengen ngomong, Pengen ini, Pengen itu, Tapi tuh, Gak ada platformnya gitu, Akhirnya aku kayak ngeliat, Ah coba deh, Siapa tau, Bisa jadi, Platform buat aku ngomong, Buat aku speak up, Buat aku, Gue tarain apa yang ada di, Pikiran ya kayaknya, Karena saat itu, Kayak ngomet banget kok, Ih kayak, Gitu, Udah capek, Kayak, Sama si kondus udah yang, Aduh gue gak bisa nih, Kayak gini terus nih, Tapi mau ngomong, Kadang-ngomong kita, Mau ngomong sama orang terdeket kan, Malah gak bisa ya, Jadi kadang-ngomong kita butuh, Seseorang, Tempat yang kita asing, Malahan, Malah kita jadi lebih terbuka, Nah aku kayak, Milih, Sehari jadi bintang itu, Buat kayak gitu deh, Kan waktu itu koreo, Taruh di instastory kan, Sehari jadi bintang, Siapa nih yang mau nih, Baca malem-malem tuh, Baca malem-malem, Lagi scoring-scoring, Eh, Ada nih, Si instastory ini muncul nih, Di homepage nih, Liat dong, Baca-baca-baca, Eh, Apa DM ya, Eh, Tapi takut gitu, DM, DM gak, DM gak, Ah, Yaitulah, Sating tulus lah, DM malem-malem, Aku DMnya malem deh, Terus, Abis DM, Cerita-cerita-cerita, Aku DM, Aku ingat banget, Tanggal 11 Maret, Dibalas tanggal 12 Maret, Sehari setelahnya, Luar biasa, Pas dibalas, Cuman, Eh, Dibalas, Ditanya nomor WhatsApp, Katanya mau dihubungin sama tim kan, Oke, Ini udah pasti menang, Apa belum, Itu masih natin tulus, Masih natin tulus, Sampai akhirnya, Sampai akhirnya, Dari timnya, Koryo, Ada yang hubungin aku tuh, Bisa video call gak, Pas, Harinya video call, Sinyal aku jelek, Sedih gak sih, Kayak, Ini kayaknya universe, Ayo dong, Ayo kerjasamanya, Yuk, Gitu, Yuk, Yuk bisa, Yuk, Gitu, Itu, Dari sore, Wifi aku jelek, Jaringan aku jelek, Sampai jam, Ah, Terus dari timnya koryo bilang, Nanti ya, Aku hubungin jam, 18.30 apa, Something lah gitu, Aku lupa, Belum jamnya udah ditelepon, Cuma jadi miss call, Miss call, video call gitu, Ditekan dong, Yah, mati, Gue gak dipilih nih, Kayak gini nih, Kayak udah hilang lah, Kesempatan, Aku DM, Tadi sinyal aku jelek, Aku tau kembalik ya, Apa-apa gitu, Eh, terus akhirnya trafonan, Video call, Oke, Terus, Bek banget timnya, Kayak langsung, Aku terhura, Hehehehe, Tiba bek banget, Maksudnya, Very welcome gitu loh, Sama-sama kita, Walaupun belum kenal, Dala macem, Terus, Udah, Di DM, Eh, Abis video call, Gak lama, Terus, Koryo, Eh, Ke Insta Story, Aku, Terpilih, Jadi, SJB, Happy, Pas, Aku baca, Terus, Pas aku baca, Insta Story-nya, Kayak masih, Ah, serius gak sini, Aku, Itu aku kayak berkali-kali tuh, Ah, serius, Oke, Pas, Kayak oke nih, Ini beneran nih, Beneran nih, Satu yang aku pikirin, Siap gak ya, Siap gak ya buat cerita, Buat, Buat, Buat ngalamin, Itu siap gak ya sebetulnya, Pede gak sih, Balik lagi ke situ lagi, Balik ke, Aduh, Gue pede gak ya, Di kamera, Apa di ini, Nanti di foto, Aduh, Pede gak ya, Botak gini gitu, Terus, Tapi, Satu yang juga mikir, Kayaknya, Mungkin ini, Tuhan ngasih jalannya, Kayak gini kali, Dapat platform gede, Kayak gini, Bisa ngomongin, Bisa, Mengencourage, Temen-temen semua, Yang nonton, Buat, Ayo, Bisa gitu, Apalagi, Khususnya buat cewek-cewek, Kayak, Mungkin ini jalannya, Aku ngasih, Ngasih contoh depan mata kalian, Kalau, Kalian tuh cantik, Kalian tuh selalu cantik, First day, Aku ke studionya, Ke studionya, Corio, Terus kan ketemu tuh, Sama, Yang lainnya tuh, Ada, Gita, Chi-chan, Ada Stevi, Sama Pat kan, Awalnya, Ya pastilah, Lu, Aduh, Apa nih ceritanya nih, Masing-masing nih, Kita gak tau, Untung semuanya, Sama-sama bocor, Ternyata gitu, Walaupun kita punya, Masalah di belakang kita, Tapi ternyata, Kita bisa nyambung, Sama-sama lain, Dan, Semuanya back banget, Terus, Kegiatan kita, Setelah kita, Before after, Before, Video before itu, Kita ada, Aku diajak sama Corio, Ke, Store-nya makeover, Hai guys, Balik lagi, Di sehari jadi bintang, Dan, Sekarang gue sedang, Berada di suatu mal, Karena gue pengen ajak, Salah satu pemenang, Buat di makeover, Dan juga seru-seruan, Di oppo gallery, Ikutin terus, Kegiatan hari ini, Let's go guys, Nah sekarang, Helena udah disini, Hai hai hai, Akhirnya, Kita, Apa namanya, Kita mau belanja alat make up, Bukan belanja sih, Dibelanjain, Dibelanjain, Lah keceplosan deh gue, Nggak, Nggak dibelanjain, Yang kita mau konsultasi, Make up, Dan sebenarnya, Kamu sendiri tuh, Demen make up gak sih? Suka, Suka banget, Make up udah, Siapa sih cewek yang nggak suka make up, Suka, Suka banget, Aku, Suka banget, Tapi basically nih, Sekarang kayak gini, Kamu pake make up nih? Pake, Tapi tipis, Tipis, Flawless, Flawless, Korean make up look, Ya pokoknya, Intinya disini, Ada beautician ya, Kita akan ketemu, Dan kamu boleh konsultasi, Apapun yang berhubungan dengan make up, Oke, Oke, Kita masuk ya sekarang, Yuk, Pokoknya nanti tanya aja, Apapun yang berhubungan dengan, Se-detail-detailnya gitu, Ya kendala apapun yang kamu dapetin soal make up ya, Oke, Hai, Nah ini Mbak Amel, Hai Mbak Amel, Oke Mbak Amel, Ini Helena, Halo Helena, Nanti Helena mau nanya apa aja silahkan, Mau dikoreksi apa aja silahkan, Oke, Sip, Sip, Bantu, Wah kita harus pake ini dulu nih, Biar steril, Biar steril, Kemana mbak, Oh kesini, Dan tim make upnya baik banget, Aduh beneran, Kayak ngebantu banget, Karena aku, Aku disitu konsol, Aku gak bisa, Bikin shading kan, Gak ngerti, Kayaknya udah belajar dari, Mana, Dari mana, Udah dengerin, Udah tutorial, Berapa kali tuh gak bisa-bisa mbak, Karena, Aku bingung muka aku tuh, Termasuk kecil, Jadi kalau di shading, Either terlalu kecil, Atau, Ya gak keliatan sama sekali shadingnya gitu, Jadi aku kayak, Aku gimana, Sementara pipi, Muka kecil, Tapi pipi chubby tuh gimana ya, Kan kayak agak, Offside gitu jadinya, Terus kasih tau, Tekniknya, Caranya, Pakai alatnya, Mana, Aku bilang, Abis ini, Aku mau, Mau dejak Horeo pergi lagi nih, Aku bilang gitu, Mendingan kayak gimana nih, Ininya make upnya, Nah ini apaan nih mbak, Oke ini ada, Hydra Stay, Ini cushion yang terbaru, Dari Make Up For, Oke, Hydra Stay, Iya, Oke, Berarti area yang lehernya tuh, Lebih sederung kering ya, Kering, Kering banget mbak, Nah itu bisa menggunakan sih, Produk barunya make up for me, Oke, Horeo stay hydraiser light glow pusher, Light glow, Berarti dia hasil akhirnya, Akan dewy atau gimana, Lebih ke dewy, Lebih ke dewy, Tapi emang bisa ngelembabin gitu, Sampai 24 jam, Terus mbaknya ngasih aku, Aku dibikinin bold, Bold back up gitu, Yang mana aku gak pernah, Gak pernah pede, Gak pernah pede, Terus dicobain, Ternyata bagus, Start out bagus banget di muka aku, Kalau kak Helena itu, Pemula ya, Muka kak Chedi, Ini bisa dikoreksi nih, Menggunakan si highlightnya, Nanti aku ajarin deh coba nya, Sip, Ajarin aku, Gak sabar, Oke guys, Kita lihat, Helena mau di make over, Sama mbak Amel sekarang, Silahkan, NSG, Where's my beach? Aku dikasih, Oh bibir, Dikasih lipstik tuh yang bold, Ngejreng, Gak tau ngejreng sih, Tapi bold lah, Menurut aku itu udah yang kayak, Hmm gitu, Kelihatan banget, Terus dibikin kayak, Sexy banget, Ternyata, Wow ada yang beda nih, Apa nih yang beda, Wow bibirnya keren banget, Keren ya, Masuk banget ya buat cara, Iya, Terus sekali nyobain, Keren loh, Kamu pake lipstik wanna bold kayak gini, Jadi kayak, Karakter kamu tuh jadi kayak, Lebih fierce gitu ya, Lebih berani, Untung banyak nyaranin, Bagus banget, Bagus banget, Bagus banget, Udah pas banget ya, Abisnya kita mau selfie-selfie, Gimana, Tadi setelah konsultasi, Ngobrol sama mbak Amel, Gimana? Oke banget, Mbak Amel, Seri helping, Ngasih tau segala macemnya, Jadi aku tau, Aku malah selama ini salah, Ternyata aku, Aku pikir undertone, Yang aku pink, Ternyata, Ternyata yellow, Oh, Gitu, Makanya aku baru tau dari, Mbak Amel, Kayak, Oke oke, Ternyata aku, Ini kuning gitu, Oke, Dia jadi bikin shading, Oh iya bener, Jadi lebih, Kebentuk ya, Lebih tirus, Lebih tirus, Lebih kecil, Iya, Selama ini aku salah, Caranya ternyata, Oke, Thank you banget Mbak Amel, Kita mau lanjut lagi, Ke aktivitas berikutnya, Hadiah, Wow, Oke, Pas kita selesai makeover segala macem gitu, Abis konsultasi, Eh dikasih hadiah, Dari makeover, Ada satu box gitu, Aku pikir apa isinya, Ternyata itu dari, A sampai Z, Buat buka, Ada semua disitu, Dan itu bener-bener cocok sama skin tone-nya aku, Cocok sama, Skin aku yang sekarang, Yang, Susah banget cari foundation-nya, Ternyata mbaknya mendengarkan dengan amat, Sangat bagus, Apa yang aku, Aku butuhin tuh ada disitu semua, Wah, Mantap nih, Luar biasa loh, Thank you so much ya Mbak, Makeover luar biasa loh, Kita mamit dulu, Mau ke spot berikutnya ya, Oke, Thank you Mbak, Gimana, Happy gak setelah di makeover gini, Happy banget, Kayak, Bener-bener berubah banget, Kayak orang lain, Kita sekarang siap buat, Selfie-selfie di OPPO Gallery, Sip, Pasti stay gorgeous, Pake makeover power stay, Makeover power stay, Power stay cover cushion, Wajah fresh, Makeover power stay, Brown mascara, Alis keren, Makeover power stay, Transfer proof lip cream, Bibir mask proof, Pasti stay gorgeous, Pake makeover power stay, Makeover, Kita diajak ke, OPPO Gallery, Itu, Bagus banget, Gak paham lagi, Karena masuk, Terus kayak, Nuansanya putih, Semua bagus, Bersih, Terus ada satu spot, Kita ke spot itu, Ada kayak, Tanaman-tanaman buat, Selfie-selfie cantik-cantik gitu, Itu bagus banget sih, Nah, Kita sekarang udah nyampe, Di suatu tempat yang keren banget, Jadi, Ini tempat selfie terkeren menurut gue, Oke, Kita disampai di OPPO Gallery, Nanti di dalam, Kamu bakal ketemu dengan satu orang fashion blogger, Yang kece banget, Nanti kamu boleh tanya tips buat bikin konten, Oke, Kita masuk ya ke dalam ya, Kamu tuh sebenernya suka selfie gak sih? Suka banget lah, Serius? Yap, Biasanya kalau selfie pake, Maksudnya pake apa, Pake kamera, Pake handphone, Pake smartphone, Smartphone dong, Paling gampang, Dan sekarang smartphone tuh udah canggih banget loh, Oh iya, Gila, Semua tuh udah bagus banget, Tapi aku belum nemu yang paling bagus sih sekarang untuk, Kita lagi asik ngobrol, Ternyata udah ketemu nih sama, Kyra, Halo, 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 Sampai sana terus ketemu sama si, Kyra Nadia, Jadi, Koryo ngenalin aku tuh sama si Kyra Nadia, Ini influencer fashion gitu, Cantik banget, Kita kenalan, Abis kita kenalan terus, Si Kyra bilang nih, Aku suka banget sama look kamu Helena gitu, Looknya Helena hari ini menurut kamu gimana? Aku suka banget, Kayak keren terus statement, Kayak I am strong, I am bold gitu, Keren banget, Serius deh, Thank you, thank you, thank you, And I love your tattoo, Thank you, Keren banget terus, Karena pake sleeveless kan, Jadi kayak sengaja nih kasih liat gitu kan, Emang sengaja mau kasih liat ya? Iya, sengaja kasih liat, Proud of tattoo? Iya, proud of tattoo, Oke, sekarang kamu pengen ngerombak-rombak apa gak nih dari looknya Helena? Boleh banget, boleh banget, Terus si Kyra ternyata yang surprizein aku, Si Kyra surprizein aku ngasih something, Yang mana dia ada animal printed gitu, Bagus banget, Itu aku suka banget sih, Aku gak ngerti deh dia tau dari mana tuh aku gak ngerti deh, Sekarang penampilan Helena kan udah keren, Gimana kalau kita foto-foto dan selfie-selfie, Dan diajarin sama Kyra, Kamu jadi boleh nanya-nanya tips ya? Please do, Oke, tapi sebentar aku punya hadiah, Nah, aku punya OPPO Reno 5F terbaru, Buat kamu, Boang, Buat kamu dan kamu bisa langsung explore, Foto-foto disini sekarang juga, Bareng sama Kyra, Ini, aduh, Langsung kemarin loh kita, Langsung kemarin sama Kyra, Aku langsung sama influencer kembaran loh, Handphone-nya luar biasa, Ditambahin itu, Terus diajak selfie sama si Kyra, Terima kasih Kyra, Diajak selfie pake handphone yang paling baru dari OPPO, OPPO Reno 5F, Gue gangguin, Ah, ini yang lagi asik banget, Selamat tinggal selfie, Selamat tinggal selfie, Oke, Mau jadi ketawa selfie, Bagus banget kamenya, Oke Kyra, Gimana menurut kamu Helena tadi, Aduh, Aku suka banget looksnya, Dari awal, Pas liat tadi udah, Uh, dari kejauhan kayak, Pengen banget foto-foto ini, Kayak Lady Rocker ya dia tuh gayanya ya, Tapi tetep eminim ya, Tapi tetep eminim, Hasilnya gimana tadi, Bagus banget foto, Susah foto, Ini bagus dia apa bagus, Foto sama influencer, Langsung ke bawah bagusnya, Berarti kalian emang kayaknya, Kemistrinya dapet banget ya, Oke, Aku pengen kanya dong Kyra, Untuk jadi seorang fashion blogger, Atau influencer, Menurut kamu, Unsur yang paling penting apa? Tipsnya? Menurut aku, Yang paling penting itu, Kerja keras dan konsisten, Konsisten dalam hal? Dalam hal creating, Apa yang kayak, Kita banget gitu, Karena aku banyak nemuin, Kayak misalnya, Ada beberapa orang yang kayak, Eh, kalau gue mau deh mulai buat content, Tapi, Burn outnya cepat, Karena di awal tuh ekstra banget nih, Misalnya kayak, Kalau foto sehari 5 style, Tapi ini sudah, Sedangkan kan orang butuh waktu, Untuk discover page kita, Jadi yang penting itu, Harus konsisten dan, Stay true to ourselves in the sea, Ika Ira, Thank you banget ya, Waktunya, Dan tipsnya, Thank you so much, Thank you sudah membantu aku, Have fun guys, Terima kasih sudah ketemu, Kita lanjut lagi ya, Oke, Bye bye, Berani gak liat ini si tes kamu, Senitizer, Sisi, Kamu gak bawa powerbank? Charger ini udah fast charging, Jadi cuma butuh waktu 5 menit, Hmm.. Of course, For you, Ada yang ngajak aku, Dari fashion stylist Indonesia, Wah itu luar biasa sih, Hai, saya Dolotobing. Saya sebagai fashion stylist di Sehari Jadi Bintang. Saya berkecimpung kurang lebih 10 tahun di dunia fashion stylist. Klien-klien saya banyak dari celebrity, sosialita, beauty pageant, sampai ke instansi pemerintahan. Untuk menjadi fashionable, kamu tidak harus mempunyai tubuh yang sempurna. Apapun bentuk tubuh kamu, kamu bisa tampil fashionable dan semaksimal mungkin. Banyak tips dan trik yang bisa aku share di sini. Itulah fungsi aku berada di sini. Oh my God, aku semangat banget dan gak sabar banget ketemu dengan kalian, guys. Kayak pas ketemu, the day aku ketemu itu kayak, Kak Dolly ya, aku tanya gitu. Terus dia kayak, eh iya, iya. Ternyata orangnya heboh banget. Karena kalau aku lihat di Instagram, aku stalkin di Instagram kan kayak, aduh kayaknya serius deh orangnya takut gitu. Jadi aku nanyanya kayak pelanggan gitu, Kak Dolly ya. Eh iya, dia sama bawa-bawaan baju-baju. Banyak-banyak gitu. Ternyata Kak Dolly baik banget. Berisik orangnya rame dan mau aku tanya apa aja tuh, mau jawab gitu. Kalau kamu sayang namanya siapa? Helena. Helena, Helena cantik banget. Walaupun ya, bando ya ampun. Kayak headset ya? Kayak headset ya tadi aku ngeliatnya. Tapi tetap cantik. Ya of course, itu harus. Waduh lebih baik banget. Dia, apalagi udah, gimana sih bangga gitu di-stylishin sama yang men-stylishkan Putri Indonesia kan siapa yang gak? Karena sih kayak, hmm aku dipinggah sama orang yang sama gitu. Aku tuh nangis bahagia. Aku tuh sebenernya bisa dibilang fans ya sama kamu. Bisa banget. Dare to be different banget. Terus, ingin menggali potensi yang lebih lagi dari diri kamu. Aku bisa ngeliat kamu berdiri gak? Boleh, boleh. Aku bilang kan, Kak, baju aku gimana ya? Aku gak pede pake celana jeans. Which is, aku gak pernah pake celana jeans. Jarang banget gitu. Karena aku gak pede. Pinggang aku, eh pinggul aku, pinggul aku gini, paha aku gini. Kayaknya mendingan kamu pake celana-celana yang kulat-kulat gitu, kata dia gitu. Oke, coba aku pilihin baju beberapa untuk kamu. Kayaknya yang ini bagus deh. Tapi kita gak tau juga. Ini dari Kak Diana M. Putri. Coba berdiri. Aku mau paksin ke ininya. Kayaknya. Bagus banget. Iya, nanti aku kalau misalnya jadi yang ini. Aku pasangin kayak obi atau belt gitu. Terus pake sepatu heels. Karena kan emang kita temanya diva glam gitu ya, Alan. Kemana aku udah sempet dikasih tau sama Korea juga. Terus. Terus mungkin, apa mungkin coba yang ini kali ya. Kan kamu ingin. Ke jelo ya. Ke jelo kan. Menutupin lengan. Terus juga panggulnya gede. Ini ada beltnya juga, ada detailnya. Ini dari Kak Diana juga. Makin bikin langsing ya. Tapi aku punya pilihan yang lebih tepat lagi buat kamu. Yang mana coba, Kak? Aku tuh kemarin sempet discuss juga ya sama Kak Diana. Sepertinya untuk tema glam. Yang untuk kamu, ini tuh tepat banget. Karena dia bentuknya airline. Terus nanti stylingnya aku mau discuss dengan Kak Rama dan Kak Dirman. Oke. Terus rambutnya nanti dibuat panjang. Seperti itu. Dan ada special belt juga nih. Dari Kak Diana. Nanti kalau dipasang kayak gini. Aduh nice. Harnessnya gitu. Dan for your info, ini tuh baru. Belum ada yang pake. Ini spesial banget untuk kali ini. Belum ada. Biasanya baju-baju Kak Diana udah pernah dipake sama selebritis sebelumnya. Ini tuh emang beneran baru dan ukuran kamu. Kayaknya ini merupakan pilihan aku deh. Yang buat foto session kita nanti. Aku suka banget. Bagus ya. Warnanya suka banget. Terus ada detailnya. Dan aku suka banget bunga kan. Kamu pernah gak pake warna kayak gini? Enggak, gak berani. Nah, itu dia. Nanti kita akan ngebuat kamu. Sehari jadi bintang. Yes. Abis ketemu sama Kak Dolly. Terus Kak Dolly kayak masih tau gitu loh. Helena. Nanti kita video call ya. Sama desainernya ya. Hah? Iya nanti kamu bajunya dari si Cici Diana katanya gitu. Ah yang bener. Sementara aku tau. Udah-udah stalkin duluan nih kan. Desainernya-desainernya. Cici Diana tuh yang maskernya dipake sama. Lady Gaga lah siapa kan. Makin deg-degan dong. Gitu. Terus Kak Dolly teleponin Kak Diana. Pas udah video call gitu. Ternyata Kak Diana luar biasa. Baiknya. Terus Kak Diana bilang. Aku udah siapin baju buat kamu loh Helena warna ungu. Kalau Helena itu lebih ke lingkar dadanya yang lebih besar. Bener gak Helena? Bener, bener, bener. Ya seksi banget sih keren. Kerfi tuh kalau di Amerika tuh. Keren banget kalau badan kerfi. Susah Kak cari bajunya. Kayaknya kagasian gitu deh. Hingga justru pengen yang kerfi kayak kamu. Ternyata cari bajunya. Iya kan? Kerfi-kerfinya keren. Yang mana aku gak pernah pede kayaknya. Aku tuh tone bajunya kan pasti selalu gelap, selalu gelap gitu kan. Atau monochrome gitu. Terus tiba-tiba Kak Diana ngasih aku baju warna ungu. Lilac. Yang aku kayak langsung. Aku baru omongin kemarin. Kalau aku gak pede ternyata dikasih baju warna lilac. Disini aku sempet jujur kayak. Cocok gak ya? Cocok gak ya? Aku takut nih? Aku takut nih? Tapi kata Kak Diana. Tenang aja. Itu akan bagus di kamu. Dan aku kaya sama Kak Diana. Terima kasih Kak Diana. The day after. Terus kita. Akhirnya aku ketemu lagi tuh sama geng aku tuh yang berlima tuh. Aku ketemu di. Kita ketemu di Benings Clinic. Oke guys. Kita sekarang udah nyampe di Benings Clinic di Kemang. Dan kali ini gue ngajak 5 pemenang buat perawatan ala bintang. Gimana kalian udah happy hari ini? Happy. Semangat. Semangat. Oke sekarang kita masuk ke dalam dan kita temuin dokternya ya. Oke. Begitu masuk. Oke. Aku baru pertama kali kan ke Benings Clinic kan. Ternyata dekornya bagus banget. Anggun banget. Se-elegan itu. Jadi masuk terus sebelah kanan tuh ada shandelier-shandelier gitu. Cantik-cantik gitu. Nah kita udah sampe nih di ruang tamunya. Oke duduk dulu. Keren banget ya. Keren banget ya. Bewah-bewah. Cantik banget. Oke. Ini sembari kita menunggu dokternya. Jadi aku ada sedikit pesan-pesan buat kalian. Jadi nanti pada saat ketemu dokter. Konsultasiin aja apa yang jadi problem di kulit kalian. Misalkan kulitnya kering, berminyak. Atau ada yang mau konsultasi jerawat. Apapun terserah. Jadi pokoknya kasih tau aja permasalahan kulit kalian. Pokoknya besok pada saat photoshoot kalian harus glowing. Pas liat dulu. Halo. Kok terbiasa. Kami cantik. Hai. Selamatkan ya namanya. Aku Vizca ya. Saya Patricia. Oke. Kak Patricia, Kak Hannah. Kami Vizca. Kami Vizca. Kak Vizca. Kak Vizca. Kak Vizca. Kak Vizca. Saya dokter Vizca ya. Oke. Dok aku titipnya ini winners dari sehari jadi bintang. Aku pengen mereka jadi glowing karena besok akan ada photoshoot. Iya. Aku titip dulu ya. Iya makasih. Nanti kalian pokoknya mau nanya apa aja silahkan sama dokter ya. Oke. Bye. Terus kita di ada sesi konsultasi satu-satu sama dokternya. Kita dicek mukanya gitu kan. Dicek. Terus dokternya bilang kamu tuh butuhnya ini, ini, ini. Aku sih iya aja ya kan. Percaya aja sama dokter sana. Hari ini kita mau cek kondisi wajahnya ya. Oke. Oke. Kalau yang aku lihat sih, ada freckle-freckle kecil juga ya. Iya, iya dong itu masalah, itu problemnya tuh. Oke. Frecklesnya susah banget. Oke, udah berapa lama? Aduh berapa lama ya dok ya. Udah lama deh kayaknya. Gak lama ya. Oke, udah bertahun-tahun pastinya ya. Jadi kamu inggo aja dia kalau aku perawatan hilang. Tapi begitu setelah perawatan, gak ada lagi. Oke, agak susah hilang ya. Nah, kali ini kita akan cek kondisi wajah secara keseluruhan dulu ya. Oke. Untuk lebih jelas, melihat apakah permasalahannya hanya freckleck kecil saja. Oke. Oke, pindah ke sebelah sini ya kak ya. Oke. Udah tuh, masuk ke ruang perawatan. Kita nunggu masuk ke ruang perawatan. Aku ingat banget, aku dapet silk peel. Dapet silk peel itu ngangkat semua deh. Ngangkat semua-semua kotoran, segala macem. Terus, mbaknya ngasih tau. Aku tuh, yang bagian treatment aku ngasih tau. Aku dapet pico sure. Dapet laser pico sure yang mana? Itu adalah mesin laser nomor satu. Nomor satu dia yang paling mahal di dunia sekarang. Terus, kita selesai perawatan semuanya. Kita dapet tuh bingkisan. Kita dapet bingkisan lagi dari bening selini. Kita dapet night cream, day cream, segala macam. Sampai serum, serum diamond yang bagus banget. Dan wangi banget. Dan terakhir-terakhir pas kita mau pulang, Ternyata koreo ngasih kita lihat bill-nya. Kita semua kaget berlima, bill-nya 120 jutaan. Kalau di total kita berlima, berapa coba? Sebutin. 120 jutaan. 120 jutaan. Langsung yang, no wonder ya. Hasilnya langsung celing. Kayak langsung kepleset gitu, Shay. Cantik banget langsung. Dan hasilnya oke banget. Thank you, Benislinik. Nah, sahabat bening. Pasti kalian sekarang udah tau kan betapa canggihnya pico sure laser. Karena seluruh permasalahan dapat diatasi oleh pico sure laser. Dan kalian juga harus ingat, pico sure laser di bening celinik jelas berbeda. Dan jadilah bening sekarang. Akhirnya setelah proses-proses-proses itu, here comes the day. Pemotretan sama The One and I'm Li, Rio Motret. Makin deg-degan tuh sepanjang hari tuh kan. Dari pagi kayak udah, hmm gimana ya nih gitu. Halo. Hai, masuk-masuk. Sini, sini, sini. Hai, hai. Fresh banget nih dia. Udah siap belum photoshoot nih? Deg-degan, tapi harus siap. Itu hari itu aku akhirnya merasakan dipegang sama makeup artist ternama didandanin. Aku diketemuin sama Kak Ramaji. Terus didandanin deh. Dek-dekan orang kamu sering foto kayaknya. Nass. Ini raw makeupnya. Hai, Karama. Hai, Mbak Duri. Baik. Apa kabar? Baik, baik. Hai, Mbak Duri. Hai, Mbak Duri. Halo. Duduk. Udah. Yuk, langsung duduk. Oke. Duduk. Oke. Wow. Karama tuh yang biasa. Kalau kalian yang nggak tahu, kalian tuh bisa stalking Instagram-nya. Karama tuh yang megang gigi, Ayu Ting-Ting, Princess Harini, banyak deh. Itu udah kayak hampir semua selesai pernah didandanin sama dia. Udah siap belum photoshoot hari ini? Udah. Mukanya glowing loh. Ini habis perawatan nih, guys. Perawatan puluhan juta. No kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng. Masuk glowing. Benih sekelit nih. Asing. Wow. Jadi nih, ntar begini aja nih, apa dibuka? Ah, harus dibuka dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng. Aduh, ingetan langsung. Nah, tuh panjang tuh prosesnya tuh dandan, 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 dan segala macem. Aku tanya banyak banget dan dijawab dengan sangat humble dan sangat sabar atas setiap tanyaan aku. Terima kasih, Kak Rama. Oke, gimana? Udah siap nih makeup hari ini? Udah. Udah ya? Udah ya? Kalau biasanya makeup, apa biasanya kendalanya? Alis. Alis. Alis shady. Shading ya? Tapi memang alis kamu tuh gak ada rambutnya sama sekali ya? Gak ada, Kak. Makanya aku gak ngerti. Gak ada. Sama bulung ata, bulung ata aku gak ada. Ada, tapi sedikit ya? Sedikit bolong. Bener-bener tipis banget ya? Oke, yaudah. Nanti abis ini kita cobain. Aku gambar alis kamu, mungkin kalau biar gak kelihatan bulat banget muka kamu ya. Aku bikin alisnya agak art dikit. Jadi ada sudutnya, supaya mukanya lebih tetap terlihat fresh dan tegas. Oke. Ya, jadi gak kelihatan bulat-bulat-bulat-bulat gitu. Sip, gak sabar. Kita mulai ya. Oke. Aku banyak nanya tentang alis, shading lagi. Gimana sih, Kak? Shading hidung nih, Kak? Ambilnya dari mana? Shading ini dari mana? Gitu. Kak, Kak, kalau bikin ombre lips, gimana sih? Segala macem. Aku sempat ada permintaan lagi sama Karama. Karama, aku mau full lips ya, mau dibikin ini ya, lebih jern ya, bibirnya. Iya, gampang kata Karama. Luar biasa. NSG, where's my beat? Kemudian pas di counter makeover, aku diajarin tuh, shading-nya. Narik shading-nya tuh dari sini, tengah sini, sampai sini. Tapi jangan sampai depan. Karena depan nanti tempatnya blush on. Iya. Gitu. Aku sebenarnya deh jernis ini. Tapi kalau shading hidung, nah itu, hidung tuh gimana tuh? Kalau shading hidung itu dari, dari akarnya alis ini ya, yang bawah ini, kita ambil, terus agak ke tengah. Jadi konsepnya tuh, makin kecil. Selesai dandan, udah berasa cantik dong. Iya kan? Udah berasa cantik, tiba-tiba Korea dateng nih. Korea dateng ke dalam ruang makeup. Dia bilang, Helena, aku mau, aku mau, ini nih kasih tau kamu nih, dibawa nih, mbak-mbak kecil. Mbak-mbak kecil siapa? Aku bilang gitu. Ini kenalin, Rory Patwa, dia bilang gitu. Hah? Ini hair stylist nanti, yang urusin rambut kamu. Tunggu, aku gak ada rambut nih. Gimana nih ceritanya nih, ada hair stylist buat apa? Gitu. Ternyata, sedih. Sedih lagi deh. Kalau dia sama tip, kasih surprise. Jadi, Mbak Rory bawain, sedih. Mbak Rory bawain rambut, wig, kanjang. Warnanya, sama kayak rambut aku sebelum. Warnanya sama kayak rambut aku sebelum aku botak. Sedih. So thoughtful. Thank you. Jadi aku fotonya, pakai rambut. Kangen. Wadaw. Keren banget. Kamu jadi kayak sang Dewi loh. Ntar gini-gini kamu. Cantik ya. Mirip titik ya. Mirip titik DJ. Pangling banget. Kamu minum hair tonic apa? Eh, minum. Kamu pakai hair tonic apa? Tiba-tiba rambut panjang. Nyebeli lidah buaya. Nyebeli lidah buaya. Buka minum jus toge. Nggak dong. Lidah buaya kok. Wow. Ram, ini konsep makeupnya gimana tadi? Kayak tadi aku bilang, kan tadi datangnya kan pelontos ya. Datang pelontos pulang panjang. Pulang panjang. Jadi di sini aku pakaiin makeupnya itu smoky, tapi coklat. Ya kan? Terus bulu mata tetap rambut pakai, pastinya ramah jelas. Terus kemudian, alis aku bikin agak sedikit art. Kayak tadi aku bilang, jadi tetap ada sudut di ujungnya. Art? Iya, jadi ada sudutnya itu. Alis aja ada art ya? Art. Oke, terus? Bukan art, art. Oh, art. Yes. Jadi ada sudutnya, supaya mukanya nggak kelihatan terlalu bulat. Terus shading tetap. Terus aku main di warna pipi yang agak orange, coral-coral dikit. Dipadukanlah dengan rambut Ruri. Perlu trik-trik nggak buat mukanya dia? Kalau trik-trik, lebih ke koreksi cabinya ya, bulatnya. Jadi mata dia kan bulat. Pipi dia agak bulat, ya kan? Terus kemudian dagu dia juga kan kita lihat nggak terlalu runcing ya. Jadi untuk mengeluarkan sudut dagunya supaya kelihatan lebih shape-nya, lebih V-shape, itu shading-nya juga harus dimainin. Wow, gila sih, luar biasa. Nih rambut kamu tadi apain sih? Oh, pakai wig ya ini ya? Tiba-tiba panjang ya? Terus? Terus kan tadi wignya kepanjang. Terus aku potong deh. Jadi kamu tuh bisa guning rambut juga ya? Ini deh. Oh, ini ampasnya. Oke, berarti ini sekarang ready buat ganti baju? Udah ready? Bunda? Mari, kita ganti. Oke. Terus abis pakai semuanya, Kak Doli akhirnya, itu pertama kali aku cobain bajunya dari Kak Diana tuh. Untuk cukup. Terima kasih Kak Diana, ukurannya pas banget. Pakai bajunya, kayak lilac, kembang, kayak ball gown gitu. Terus ngaca. Ngaca. Akhirnya, I feel complete. Walaupun sebelumnya pede, walaupun sebelum-sebelumnya, kayak, gue gak apa-apa kok gitu. Tapi ternyata, ada kerinduan yang, gue kangen nih gue kayak gini. Aku kangen, aku punya rambut. Aku kangen, bisa mainin rambut gini-gini. Dari semuanya, kayak dari head to toe tuh, cantik. Bikin cantik. Pedenya tuh balik lagi, kayak, ini loh, cantik loh. Head to toe udah cantik banget. Terus, Korea sama tim langsung, oke, udah. Udah, udah ready semuanya. Yuk, kita. Yuk kita mulai, yuk fotonya. Halo. Wow. Udah kayak princess loh dia. Malu. Gimana perasaannya setelah di makeover kayak gini? Speechless, seneng banget. Iya? Sebelumnya udah pernah pake gaun kayak gini? Enggak lah, gak pernah. Wedding, wedding? Wedding enggak. Wedding simple? Iya, simple banget. Ini serasa kayak diva ya guys. Gue dari jauh, dari belakang tadi, gue pikir, ada titi DJ di studio gue. Apa, speechless? Speechless ya? Wow, yaudah kita sekarang mulai foto ya. Oke. Siap. Kayaknya ini mah, ini mah banci foto sih. Gue tau, I know you banci foto. Talking ya? Pasti gampang, kalau udah stalking dari IG-nya, dia sering banget foto-foto. Aduh, mudah-mudahan. Jadi kayaknya gampang deh. Kita mulai ya. Oke, siap. Yuk, sini aku ambil. Aku masuk ke set gitu kan. Deg-degan, bukan ke palang, kayak, siapa yang gak deg-degan nih foto sama Mario Motret ya kan? Eh, siapa gue gitu di foto sama Mario Motret. Lo cantik-cantik gitu kan. Pertama, kaku pasti. Tapi, selama proses itu, choreo tuh bener-bener yang ngarahin, bener-bener tau, tau nyamannya kita tuh gimana buat foto. Pagi-tengah-tengah foto, tiba-tiba choreo nge-stop. Nge-stop. Ini, tau lu, tau lu gitu. Berasa salah dong, berasa kayak ada yang, aduh, apa gue salah, apa gue gimana gitu kan. Ternyata choreo nyamperin aku. Oke. Aku punya pertanyaan sedikit buat kamu. Kalau misalkan, kita bikin kamu gak pakai rambut, jadi kayak fotonya pas lagi botak itu mau gak? Berani gak kamu? Boleh, kenapa gak? Serius? Oke deh, Ruri, buka. Kita, kita bikin yang alternatif kedua nih. Ini yang lebih seru. Oke. Wow. Aku kayak, copot rambutnya. Copot rambutnya kayak, takut gak sih? Kayak, takut, pedenya tuh balik lagi ke bawah gitu. Gue udah bilang, iya kita foto aja gak pakai rambut. Aku antara iya apa enggak, tapi, I'm proud of myself. Gue bangga loh. Dan gue pengen lanjutin ke semuanya, kalau, gue bisa pede, gue bisa bangga, walaupun gue gak punya rambut. Terus, yaudah, ayo. Aku bilang, ayo. Terus, ke Rio manggil Mbak Ruri, copotin rambut aku. Dan disitu, Koryo, sama Kak Dolly, surprisein aku. Bawain aku tiara. Bawain aku tiara, dua. Aku deg-degan. Takut, tapi kayak, aduh, gila. Aduh, aku sampai speakless. Oke, beres. It's right. Kamu tunggu disitu dulu, aku yang nyamperin. Oke, akhirnya beres juga. Helena for today. Perjalanannya lumayan panjang ya. Dari, makeover, perawatan, terus, ya, belajar-belajar gaya, sampai akhirnya sekarang. Gimana tadi pas photoshoot? Dek-dekan, tapi Koryo sangat membantu, dan semuanya sangat membantu timnya, jadi relax. Tapi kayaknya tadi luas banget ya. Kamu tuh, gak kelihatan sama sekali grogi atau kaku. Karena dibantuin sama semuanya. Gitu. Tapi kamu sendiri lebih nyaman, rambut panjang atau botak sebenarnya? Pas lagi photoshoot? Hmm, dua-duanya nyaman, tapi aku lebih, ini lebih aku banget. Ini lebih kamu banget ya. Aku disitu, berasa, dari, dari yang, nothing, jadi, eh, gue bisa loh jadi queen. Kayak, bener-bener, powernya ada disitu. Aku ternyata, aku malah lebih pede dengan, aku merasa lebih, merasa lebih fierce, merasa lebih, ini aku loh, gitu, saat, saat aku gak ada rambut. Saat aku difoto sama, Koryo gak ada rambut. Itu malah merasa, ini gue banget. Gak, no fake, gak, gak ada yang palsu, gak ada yang, gak ada yang, tempelan di badan aku, bener-bener aku doang. Ditambah dengan tiara, itu kayak, makin nguatin, kalau, apapun kondisinya, gimana pun kondisinya, situasinya, kalian perempuan tuh, selalu jadi queen kok, selalu jadi ratunya. oke, sekarang, aku udah dikasih, aduh, surprise lagi, sama Koryo, Koryo nya mana, aku mau liat fotonya, deg-degan. Hai, guys, aku tuh di belakang kamera, sama semua, kameramen yang lain, siapin tisyo, banyak banget. Aduh, bener-bener ini, kayak drama Korea, tapi, ada satu hal, yang aku belajar dari kamu, kamu itu, kuat banget, menghadapi semua ini, dan kamu tuh, bisa jadi inspirasi, buat teman-teman di luar sana, kalau mereka, walaupun mengidap, penyakit yang berat, tetap harus punya, semangat hidup, harus bisa tetap survive, karena, itu adalah, kunci dari segalanya, kesembuhan itu, itu bisa, didapat dari semangat hidup, sebenarnya. dan semangat hidup kamu, bener-bener kuat banget. Thank you. Oke, kita lihat foto kamu ya, penasaran gak nih? Aku udah dekat, aduh, nangis lagi. Oke, kita buka bareng-bareng ya, dipegang haimnya, bisa kita turunin ke bawah. Aduh, tangan langsung kebetulan. Oke, ready? Aduh, ini gimana? Tarik dikit ke atas. Oke, satu, dua, tiga. kamu bener-bener, kamu bener-bener kayak beauty queen loh, disini. Bagus banget. Thank you. kamu tuh cantik banget, mau ada rambut, mau gak ada rambut, dua-duanya tuh keren banget. Kita juga nanti, akan melihat foto kamu, yang ada rambut juga. Kenapa aku pilih kamu yang ini? Karena menurut aku, ini adalah momen, terendah, tapi juga, terindah buat kamu. Jadi ini adalah momen yang harus, aku abadiin. dan pada saat kamu panjang, kamu juga nanti bisa ngeliat, aku udah sembuh, dan di saat itu tuh, gue bisa survive. Dan, I'm a queen. Bagus banget. Cantik banget ya. Enggak. Ini aku juga, serius guys, pas lagi milih fotonya Helena, bagus-bagus banget, dan, mau yang rambut panjang, mau yang gak ada rambut, itu dua-duanya keren-keren semua, sampai aku tuh bingung milihnya. Kayaknya ini emang model ya. Contik ya. Aduh gila. Aduh gak mokok. Oke, kita lihat ya hasil, yang lainnya, karena ada lima foto, yang aku udah siapin buat kamu. Oke, kita lihat fotonya. Hah? Oh serius? Wah, itu yang rambutnya panjang. Alhamdulillah. Gak kuat. Gak kuat. Gimana sih, bukan aku loh. Aduh. Aku jadi sedih. Gimana kamu seneng gak? Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. semoga ini bisa, menjadikan, aku bisa memberikan kenangan, buat kamu. Semoga ini bisa, kamu pajang di rumah, dan, kamu bisa inget-inget nanti, acara SJB ini. Thank you. Thank you. Sehat-sehat terus ya. Will do. Pasti. Selesai foto, yang aku rasain, cuma satu sih. Kuat. Karena kalau kamu kuat, apapun yang ada, apapun ujiannya, kamu bisa aja lewatin. PD pasti, tambah PD. Kayak, eh, mungkin ini faktor, faktor timnya juga kali, kayak, bisa bangga loh, eh, gue aja, difoto sama Rio Motret. Bisa kayak gitu. Bisa PD, bisa, 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 bisa naikin PD-nya tuh, itu ngebantu banget sih, menurut aku. Terus, aku cuma mau pesen sih, buat semuanya. Tuhan itu gak akan ngasih, ujian melebihi, kapasitas umatnya, kekuatan umatnya. Jadi, kalau kamu, kalian diuji, percaya deh, itu tuh, bakal lewat. Jalanin aja, jangan di, dipikirin boleh, tapi, jalanin aja. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Karena kalau kalian gak berdamai dengan diri sendiri, kalian gak akan pernah bisa menerima, keadaannya. Aku dari sini, ketemu, temen, banyak, ketemu, orang-orang, sukses yang, bisa menginspirasi. Jadi, program Sehari Jadi Bintang nih, menurut aku, amat sangat membantu, orang-orang yang, kayak aku, yang gak, yang gak pede, yang gak, yang berasa insecure, sama diri sendiri. jadi, jadi belajar, jadi, menerima, kalau, itu gak apa-apa, gak apa-apa, ayo, perempuan-perempuan, ayo, gak apa-apa. Kalian gak usah, malu, gak usah berasa, gak cantik. Aku bisa, aku bisa buktiin sih, kayak gitu. Jadi, semoga, program ini, berlangsung terus. Terima kasih, Koryo, dan semua tim, yang terlibat. terima kasih untuk, peserta-peserta lain, karena, dari cerita-cerita mereka tuh, aku jadi belajar. Oh, mereka aja bisa kok, mereka bisa kuat kok, aku juga harus bisa kuat kayak mereka. Jadi, semoga, semoga semua perempuan yang nonton ini, kalian pede, kalian cinta sama diri sendiri, self-love. Kalian harus cinta sama diri sendiri, bersama dengan diri sendiri, kalian akan nemuin kebahagiaan. Kalian akan merasa cukup. Terima kasih, Sari jadi gintang. Buat teman-teman yang nonton episode ini, terima kasih banget. Buat yang nonton, kalau suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan berbagi cerita ini, kalian juga memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Thank you so much. Bye-bye.